Adi sebabah mempersembahkan dongeng dan kisah pengantar tidur untuk anak-anak Poliana. Dengan rambut emasnya, wajah yang selalu tersenyum, Poliana adalah gadis kecil berusia 10 tahun yang selalu menebarkan keceriaan. Namun kedua orang tuanya telah wafat saat ia masih kecil dan hidup seorang diri. Untuk beberapa waktu ia tinggal di panti asuhan. Hingga kemudian, bibinya yang kaya bersedia merawatnya. Sang bibi, Miss Polly, menyiapkan kamar di loteng untuk Poliana. Nancy, sang asisten rumah tangga, sangat senang mendengarnya. Semoga tamu kecil kita berhasil menghibur Miss Polly yang galak. Saat tiba di rumah barunya, Poliana menangis gembira. Ia merangkul leher bibinya, namun sang bibi menanggapi dengan canggung. Ia mengajak Poliana menuju kamar barunya. Poliana tertegun melihat besar dan mewahnya rumah bibinya itu. Sang bibi menunjukkan kamarnya di loteng. Ini kamarmu dan makan malam dimulai jam 6 petang. Jangan lupa. Poliana sangat menyukai kamarnya. Meski telah berkeliling melihat kamar yang lain, Poliana sama sekali tak mempertanyakan mengapa ia diberi kamar di loteng. Tepat jam 6 petang, bibi Poli sudah berada di ruang makan. Namun Poliana belum juga datang. Mana anak itu? Perlu saya panggilkan Miss Polly? Tidak usah. Usai makan malam, bibi Poli menuju kamar Poliana dan melihat kamar itu kosong. Bibi Poli bergegas menuju kebun dan berkata pada tukang kebun bahwa keponakannya hilang. Si tukang kebun menunjuk pada sebuah batu di bukit. Poliana ada di sana. Nancy segera berlari menemui Poliana dan bersama-sama kembali ke rumah. Apapun kondisinya, Poliana selalu mampu bersikap positif. Hal ini membuat Nancy kagum. Ia bertanya pada Poliana, apa rahasianya? Permainan bersyukur, ayahku yang mengajarkannya. Waktu aku masih kecil, seorang wanita yang baik mengirimi kami sebuah kruk. Ketika aku tanya kenapa, katanya selama benda itu terlihat oleh kita, kita menyadari kenyataan bahwa kita tidak perlu menggunakannya dan berasa bersyukur. Sejak saat itulah, tiap aku dan ayah merasa susah, kami selalu ingat hal itu dan menemukan alasan untuk bersyukur. Sore itu, tatkala Poliana berada di atas ranjang di kamarnya, ia menangis terseduh-seduh. Ayah! Wahai ayah yang ada di surga! Aku telah berusaha memainkan permainan kita, kau tahu? Tapi kalau kau terkurung di loteng yang gelap, duduk sendirian, engkau pun akan merasa kesulitan untuk merasa bersyukur. Keesokan harinya, Poliana pergi ke kebun dan memeluk bibinya. Bibi! Bibiku sayang! Pagi ini aku bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Makanya kita selalu mengatakan selamat pagi. Setelah mengatakan hal itu, sang bibi berbalik dan pergi. Menyaksikan dari kejauhan, si tukang kebun tua merasa terharu. Ia menghampiri Poliana dan mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan ibunya. Mengetahui bahwa tukang kebun mengenal ibunya, Poliana merasa senang. Lama-kelamaan, Poliana mampu menyesuaikan diri tinggal di rumah tersebut. Setiap habis sarapan, ia langsung mengerjakan pekerjaan rumah bersama bibinya. Lalu sehabis makan siang, ia memiliki waktu bebas hingga jam 6 petang. Ia bahkan sempat berbelanja bahan makanan untuk rumahnya. Suatu hari, di kota, ia bertemu seorang pria mengenakan jas hitam panjang disertai topi berbentuk silinder. Meski Poliana berusaha untuk ramah, ia tidak mampu memahami apa yang dikatakan pria itu padanya. Setelah sekian lama, ia kembali bertemu pria tersebut. Dicobanya kembali untuk berbincang dengan pria tersebut. Kali ini, mereka berhasil mengobrol. Nancy terkejut, karena meski pria yang kumaksud adalah Tuan Pendleton yang kaya raya, ia hidup di rumah besarnya seorang diri dan tidak pernah mengobrol dengan siapapun. Keesokan harinya, Poliana pulang membawa seekor anjing yang lemah. Bibi Polly tidak berkomentar. Namun ketika lusanya, ia membawa pulang seorang anak laki-laki. Bibi Polly sangat marah. Cukup, Poliana. Dari semua hal aneh yang kau lakukan, ini yang paling parah. Sepertinya belum cukup kau bawa kucing dan anjing jalanan. Sekarang kau bawa pengemis ke rumahku. Aku bukan pengemis, Nyonya. Usai mengatakan itu, bocah lelaki itu bergegas keluar dari rumah itu. Namun, Pollyana telah bertekad untuk menyelamatkan anak itu dari jalanan. Pada bulan September, Pollyana mulai bersekolah. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Pollyana untuk menyukai sekolahnya. Suatu hari saat berkunjung, Tuan Pendleton meminta Pollyana tidak usah pulang dan tinggal bersamanya. Tentu saja Pollyana tidak dapat memberi jawaban. Tuan Pendleton menjelaskan alasannya pada Pollyana. Ketika aku masih muda, aku jatuh cinta pada ibumu. Aku sangat sayang padanya. Namun ibumu tidak mencintaiku. Hingga kemudian ia menikah dengan ayahmu dan pindah dari sini. Semenjak saat itu, Tuan Pendleton selalu tampak kesal pada sekitarnya dan selalu tampak kecewa. Namun ketika mengenal Pollyana yang mirip dengan ibunya, disertai hati yang tulus, memungkinkannya untuk bersikap lebih positif. Dengan Pollyana ada di sampingnya, ia mendapatkan alasan untuk hidup. Tinggallah bersamaku dan kita akan berbahagia bersama. Kau bisa menganggapku sebagai ayah dan kau kuanggap sebagai putriku. Meski tidak menunjukkannya, Pollyana tahu bibinya sangat menyayanginya. Dan ia tidak ingin meninggalkan bibinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada Tuan Pendleton. Hingga kemudian ia menemukan solusinya. Ia memohon Tuan Pendleton untuk menampung Jimmy, anak lelaki yang ditolak bibinya. Dan dengan begitu, Tuan Pendleton dan Jimmy sama-sama berbahagia dan Pollyana bisa mengunjungi mereka lebih sering. Tuan Pendleton meminta Pollyana mengajak Jimmy serta saat berkunjung minggu berikutnya. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kecelakaan terjadi. Pollyana tertabrak mobil. Begitu membuka mata, sehari setelah kecelakaan tersebut, Pollyana bersyukur masih hidup dan tidak ingin bibinya pergi dari sisinya. Ia begitu bahagia saat sang bibi memanggilnya sayangku. Beberapa hari kemudian, Pollyana diizinkan meninggalkan rumah sakit meski kedua kakinya tidak dapat dipergunakan. Kala Tuan Pendleton menjenguk, ia bercerita pada bibi Polly mengenai tawarannya terhadap Pollyana dan betapa Pollyana menolak tawaran tersebut karena memilih tinggal dengan bibinya. Setelah mendengar ini, rasa sayang bibi Polly semakin besar pada Pollyana. Demi membuat keponakannya bahagia, bibi Polly membolehkan kucing dan anjing dibawa masuk ke kamar. Dokter yang mereka tunggu-tunggu dari kota datang terlambat satu minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pollyana, dokter harus memberitahukan sebuah kabar buruk. Sayangnya, gadis muda ini tidak bisa lagi berjalan. Oh tidak! Begitu mendengar ini, bibi Polly mulai menangis dan setelah itu jatuh pingsan. Mendengar suara bibinya, Pollyana mulai menangis terseduh-seduh. Saat itu, semua yang di sana menyongsong hari-hari yang menyedihkan. Semuanya menangis sedih atas kondisi Pollyana. Pollyana kemudian mulai bercerita pada semua orang yang menjenguknya tentang permainan bersyukur itu. Agar membuat Pollyana senang, Tuan Pendleton memutuskan untuk mengadopsi Jimmy. Kalau Pollyana mendengar kabar baik ini, ia sangat bahagia. Bibi Polly tidak percaya bahwa hanya ia saja yang tidak mengetahui perihal permainan bersyukur. Begitu ia berbicara pada Nancy, ia akhirnya mengetahui segalanya. Bibi Polly kemudian segera menemui Pollyana. Soal permainan bersyukur, mulai sekarang kita akan mainkan bersama. Hooray! Ini merupakan kabar terbaik bagiku, Bibi Polly. Sementara itu, dokter dari Tuan Pendleton berkenan memeriksa Pollyana. Namun ada satu masalah. Sebab perselisian mereka bertahun lalu dengan Bibi Polly, ia tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah tersebut selama 15 tahun lamanya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dan membawa Pollyana ke rumah sakit di luar kota. Dokter dari Tuan Pendleton merawat Pollyana dan mengabarkan bahwa masih ada harapan. Beberapa bulan kemudian, Bibi Polly menerima surat dari Pollyana. Bibi Polly sayang, aku punya kabar baik. Masa terapiku berakhir dan hasilnya memuaskan. Akhirnya aku bisa berjalan. Para dokter di sini mengatakan bahwa tak lama lagi aku diizinkan pulang. Kuharap aku bisa berjalan kembali. Oh, betapa bahagianya aku. Segalanya membuatku gembira. Bahkan aku gembira meski kakiku bermasalah untuk sementara waktu. Karena jika itu tidak terjadi, aku tak akan mampu menghargainya seperti saat ini. Kuharap bisa segera bertemu denganmu. Salam sayang, Pollyana Tak pueden segera bertemu denganmu. Jangan lupa segera abone ons. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sebelah menonton! Terima kasih telah menonton!